Hai Teknozen, selamat datang di channel Tau Tekno. Kabar terbaru datang dari keluarga Realme. Kabarnya, brand smartphone tersebut sedang mempersiapkan kehadiran Realme GT7 Pro. Penasaran dengan bocoran spesifikasinya? Tonton video ini sampai habis ya! Realme GT7 Pro dirancang khusus untuk para gamers dan pengguna yang menginginkan performa tinggi. Oleh karena itu, smartphone ini mempercayakan performanya pada chipset Snapdragon 8 Gen 4 yang terbaru dari Qualcomm. Dengan chipset ini, pengguna dapat menjalankan berbagai aplikasi, termasuk game-game berat dengan sangat lancar. Yang ditunjang oleh kapasitas RAM hingga 16GB dan penyimpanan internal hingga 1TB. Perangkat ini akan memberikan pengalaman multitasking yang sangat responsif. Bocoran mengungkapkan bahwa Realme GT7 Pro hadir dengan panel BOE X2. Panel ini menawarkan desain yang lebih premium dengan tepi melengkung mikro di keempat sisinya. Layar ini memiliki ukuran 6,78 inch dengan resolusi 1,5K untuk menghasilkan tampilan visual yang sangat tajam dan akurat. Selain spesifikasi yang menarik, Realme GT7 Pro juga menawarkan pengalaman fotografi yang mumpuni. Hal tersebut berkat hadirnya lensa periscope LYT600 3X. Dengan lensa ini, pengguna dapat melakukan zoom optikal hingga 3 kali lipat tanpa mengurangi kualitas gambar. Meskipun fitur makro telephoto masih belum dipastikan, namun dukungan zoom hibrida 10x dan zoom digital 120x memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengambil gambar dari jarak jauh. Realme GT7 Pro juga ditunjang oleh kamera utama 50MP yang mampu menghasilkan gambar dengan kualitas lebih tinggi. Beralih ke urusan dayanya, Realme GT7 Pro hadir dengan baterai yang lebih besar di atas 6000 mAh. Ditambah lagi dengan teknologi fast charging 100W yang memungkinkan pengguna mengisi daya ponsel dengan sangat cepat. Fitur lain yang turut hadir dalam smartphone ini adalah sertifikasi IP68 atau IP69 dengan sensor sidik jari ultrasonic untuk keamanan ponsel. Mengenai peluncurannya sampai saat ini, Realme belum mengungkapkan waktu yang jelas. Namun diharapkan smartphone ini akan segera meluncur pada akhir Oktober atau November tahun 2024 mendatang. Dengan bocoran di atas, menurut kalian, apakah Realme GT7 Pro ini layak untuk ditunggu? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini.